Intro Long Distance Relationship LDR atau hubungan asmara jarak jauh adalah kisah penuh dinamika. Ada rindu, curiga, juga harapan menumpuk di sana. Itulah yang juga sedang dialami Fatin Sidqiyah, tapi Fatin mengaku enjoy menjalannya. Maka bagi sahabat Cumi yang juga sedang menjalani hubungan jenis ini, cobalah simak tips dari Fatin berikut ini. Tips-tipsnya yang nomor satu harus percaya sih, harus percaya satu sama lain. Terus nomor dua harus tetap positif. Kayak kalau misalnya kan hubungan biasa tuh kalau baru jam-jam gak dibalas atau cendirit doang tuh kayaknya dia kemana ya atau segala macem. Jadi menurut aku itu apa ya hubungan orang dewasa tuh gak gitu gitu. Kayak dunia kita tuh gak cuma pacar doang banyak kesembuhan lain yang lebih penting, lebih positif. Jadi nomor satu tuh percaya, nomor dua selalu positif, nomor tiga jujur, tiga tuh menurut aku kunci terbesar. Kekasih Fatin kini sedang berada di negeri Ratu Elizabeth, Inggris. Dulu ia teman Les nyanyi Fatin. Kisah mereka sama dengan pasangan lain yang menjalani LDR. Fatin sangat merasakan turun naiknya mood dalam hubungan jarak jauh ini. Ya gimana ya menurut aku, ya kalau ada sabar selalu pasti ada hasilnya sih. Jadi ya gak mau macem-macem sih kayak aku orangnya juga kalau udah sama satu orang ya udah sama dia aja gitu. Setia, itulah kunci utama langgangnya hubungan Fatin dan sang pacar. Kalau rindu sudah pasti, tapi Fatin tahu cara meluapkannya. Dibilang kangen ya pasti kangen, cuman pastikan nanti ada waktunya, maaf ya di sebelah sana, pastikan ada waktunya nanti tahun depan insya Allah bisa ketemu, ya udah sabar aja.